Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan Dengan judul Analisi Semiotika Struktur Naratif dan Komunikasi Visual Dalam film The Dark Knight Yang dikutsertakan dalam konferensi I,5 2024 Perkenalkan nama saya Fahda Syakira Bersama dengan tim saya yaitu Dr. Nuryati Samatan Pendahuluan Pertama-tama komunikasi menjadi serana utama dalam menjalin interaksi serta berbagi informasi Terdapat berbagai macam jenis komunikasi diantaranya komunikasi antarapribadi, komunikasi intrapribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi masa Sering berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi Proses komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi telah menggunakan media yaitu media masa Film merupakan salah satu bentuk komunikasi masa yang kuat dan efektif Struktur naratif dalam film merujuk pada susunan cerita yang melibatkan pengenalan, perkembangan konflik, puncak, dan juga penyelesaian Sementara, visualisasi memberikan gambaran visual yang berkaya cerita dan membantu penonton dalam memahami jalannya cerita Film The Dark Knight merupakan contoh yang menonjol dalam penggunaan media masa Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Internet Movie Database atau yang biasa kita kenal dengan IMDB Film karya Christopher Nolan ini mendapatkan rating 9 dari 10 dan pengakuan luar biasa dalam industri perfilman Memahami bagaimana film ini berhasil dalam menyampaikan pesan-pesan melalui narasi dan elemen visualnya Dapat memberikan wawasan berharga tentang kekuatan medium film dalam menyampaikan makna yang mendalam Oleh karena itu, hal ini sangat relakan dengan topik penelitian saya kali ini tentang analisis semiotika struktur naratif dan komunikasi visual dalam film The Dark Knight Kajian Teori Pada penelitian ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes Pada gambar di samping terlihat pada tahapan pertama adanya keterkaitan antara penanda dan petanda yang disebut dengan denotasi Denotasi menghasilkan maknanya eksplisit, langsung, dan pasti Menciptakan interpretasi yang diterima secara sosial dan terkait dengan realitas Kemudian, pada tahap kedua, istilah yang digunakan adalah konotasi Konotasi merupakan tingkat kedua dari sistem tanda dan konotasi menghasilkan makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti Kemudian, pada tahap terakhir, ada mitos Mitos merupakan perkembangan dari konotasi Mitos versi Barthes memiliki perbedaan dengan pandangan umum terhadap mitos Mitos dalam hal ini dianggap sebagai lapisan pertanda dan makna yang paling mendalam Metodologi Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah potongan film The Dark Knight yang dibagi menjadi beberapa potongan scene untuk dianalisis Dan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah setiap adegan yang mengandung struktur naratif dan komunikasi visual dalam film The Dark Knight Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif Karena penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis tentang fakta-fakta dari objek yang diteliti Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme Karena berusaha untuk melihat komunikasi sebagai hasil dari pertukaran arti Kerangka konstruktivisme menekankan bahwa setiap orang memiliki peran aktif dalam pembentukan pengetahuannya sendiri Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama dari studi pustaka Yaitu data yang dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel, dan sumber bahasa lainnya Yang kedua dari studi lapangan yaitu melalui observasi dan juga dokumentasi Hasil Saya melakukan penelitian terhadap tiga scene yaitu beginning scene, middle scene, dan juga ending scene Pada beginning scene terdapat dua bagian utama yaitu exposition dan konflik Pada bagian exposition mencakup penjelasan mengenai latar belakang Gotham City Dan memperkenalkan karakter Batman, Joker, dan juga James Gordon sebagai polisi wilayah Selanjutnya pada bagian konflik mencakup penjelasan mengenai pemicu peristiwa utama Yaitu rencana pembunuhan Batman yang ditawarkan oleh Joker kepada mafia Selanjutnya ada middle scene Terdapat dua bagian utama yaitu racing action dan klimaks Pada bagian racing action mencakup penjelasan mengenai adegan Joker yang memberikan clue kepada polisi dan Batman Melalui salinan surat kabar yang menunjukkan akan dilakukannya penyerangan terhadap wali kota Joker pun menyamar sebagai anggota penjaga kehormatan untuk melakukan penyerangan kepada wali kota Gotham City Selanjutnya pada bagian klimaks mencakup penjelasan mengenai terjadinya penculikan Harvey Dent Dan juga kekasihnya yang dilakukan oleh anak buah Joker atas perintah Joker Selanjutnya pada scene terakhir ada ending scene Yaitu terdapat dua bagian utama juga yaitu falling action dan juga resolution Pada bagian falling action memperlihatkan transformasi Harvey Dent menjadi two-face Disajikan sebagai gambaran bagi penonton tentang bagaimana individu terbaik pun dapat berubah menjadi yang terburuk dalam situasi tertentu Selanjutnya pada bagian resolution mencakup pembahasan mengenai keputusan Batman untuk bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan oleh Harvey Dent dan menghilang Batman memutuskan untuk menjaga citra baik Dent demi menjaga harapan di Gotham City Diskusi Analisis berdasarkan teori semiotika Roland Barthes Analisis berdasarkan teori semiotika Roland Barthes dibagi menjadi tiga yaitu berdasarkan makna denotasi Yang kedua berdasarkan makna konotasi dan yang terakhir berdasarkan makna mitos Analisis berdasarkan makna denotasi yaitu film ini menceritakan kehidupan di Gotham City yang dipenuhi dengan kegelapan dan kejahatan Joker sebagai simbol kejahatan tanpa moral memicu konflik antara kejahatan yang terorganisir dan kehadiran Batman sebagai pahlawan Batman dihadapkan dengan pilihan sulit ketika Joker menculik Harvey Dent dan Rachel Dawes Menyebabkan kematian tragis Rachel dan perubahan Harvey menjadi Too Fast Dengan manipuasi licik Joker mendorong Too Fast untuk membalaskan dendam dan menciptakan kekacauan di kota Joker menciptakan ketegangan dalam masyarakat dengan usaha meledakan dua kapal feri Tapi kekuatan moral masyarakat mencegah tragedi itu Batman yang tidak mau membunuh menyerahkan Joker kepada GCPD Akibat kematian Too Fast, Batman meminta Gordon menyalahkan dirinya sendiri Menjaga reputasi Harvey Dent sebagai pahlawan yang menginspirasi kota Kesimpulan film menyeroti kompleksitas moral, konflik internal dan eksternal, manipulasi karakter, serta pengorbanan yang diperlukan untuk mempertahankan keadilan di tengah kekacauan Analisis berdasarkan makna konotasi Gotham City yang penuh dengan kejahatan menjadi panggung bagi kedatangan yang menakutkan dari Joker Sifat anarkisnya sebagai agen kekacauan menciptakan ansaman yang meresahkan Joker menggunakan manipulasi psikologis dan kecerdikan untuk merencanakan tindakan kejahatannya Termasuk menculik Harvey Dent dan Rachel Dewes Keputusan sulit diberikan kepada Batman menggambarkan kompleksitas karakter Joker yang menikmati penderitaan orang lain Manipulasi Joker terhadap Harvey Dent menjadi two-face mengungkapkan sifat sadisnya Memanfaatkan kelemahan moral Dent untuk menyebarkan anarki di Gotham City Keputusan Batman untuk tidak membunuh Joker menegaskan nilai moral dan prinsip pahlawan Tindakan kekacauan oleh Joker seperti menciptakan insentif untuk saling membunuh melalui dua kapal feri Menyoroti keinginan Joker untuk menguji batas kebaikan manusia Keputusan Batman untuk menyerahkan Joker kepada GCPD menunjukkan keterikatan pada hukum dan keadilan Kematian tragis two-face dan upaya Batman untuk menjaga reputasi Harvey Dent menciptakan nuansa tragedi dan pengorbanan Dengan demikian, cerita ini menggambarkan Batman sebagai pahlawan dengan integritas moral tinggi Yang siap menghadapi konsekuensi dan mengorbankan diri untuk menjaga keadilan dan harapan di Gotham City Terakhir, analisis berdasarkan magnemitos Dalam konteks mitos, Gotham City adalah lambang kota yang dihantui dengan kejahatan Dimana pertempuran antara Batman dan Joker melambangkan perang antara kebaikan dan kejahatan Batman sebagai pelindung kota harus melawan ancaman yang tidak terduga Sementara Joker menjadi agen kekacauan tanpa motif yang jelas Joker menggunakan strategi dan manipulasi untuk menciptakan kekacauan Sementara Batman berkomitmen menjaga ketatiban sebagai detektif cerdas dan pahlawan yang berdedikasi Transformasi two-face menambah dimensi mitos tentang kekacauan dan tantangan moral Sementara Batman tetap setia menjaga reputasi Harvey Dent sebagai pahlawan Dengan demikian, mitos ini menggambarkan Batman sebagai pahlawan dengan integritas moral yang tinggi Siap mengorbankan dirinya demi menjaga keadilan dan harapan di Gotham City Kesimpulan Film The Dark Knight bukan hanya sekedar cerita superhero konvensional Melainkan juga naratif kompleks yang menghadirkan pertarungan tidak hanya antara kebaikan dan kejahatan Tetapi juga antara moralitas dan keputusan sulit Analisi semiotika Roland Barthes membantu mengungkapkan bagaimana setiap adegan, karakter, dan tindakan dalam film ini Menjadi simbol-simbol yang merinci konflik internal dan eksternal Kompleksitas karakter dan juga perjuangan untuk menjaga keadilan dan kekacauan Dengan menerapkan teori semiotika Roland Barthes Magna denotasi mengungkapkan bahwa film ini menggambarkan kehidupan di Gotham City yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan Terutama munculnya tokoh Joker dan rencana pembunuhan Batman Magna konotasi mengungkapkan bahwa Gotham City lebih dari sekedar latar belakang fisik Melainkan menjadi simbol kompleksitas moral dan kekacauan Sementara dalam analisis mitos, Gotham City muncul sebagai panggung simbolis Dimana perang antara kebaikan yang diwakilkan oleh Batman dan juga kejahatan yang diwakilkan oleh Joker Batman diangkat sebagai pahlawan yang berdedikasi Menghadapi ancaman yang terus-menerus dari Joker Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!